Proyek pembangunan kereta cepat di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat menjadi berkah bagi warga sekitar. Hal ini mendorong harga tanah di kawasan dekat proyek tersebut melejit. Pantauan saya di sepanjang jalan Cikalongwetan yang merupakan jalan provinsi ini, terdapat banyak rumah dan juga tanah yang dijual. Informasi dari pihak desa yang saya dapatkan, NJOP di kawasan ini berkisah 100 hingga 300 ribu rupiah per meternya. Namun harga jual di sini ternyata bisa mencapai 2,5 juta rupiah. Itu artinya harga jual tanah kini semenjak ada proyek kereta cepat Indonesia-Cina ini mencapai 10 kali lipat dari NJOP-nya. Menurut Sekretaris Desa Mandala Sari, Kecamatan Cikalongwetan, pembangunan kereta cepat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi warganya. Desa Mandala Sari merupakan salah satu desa yang terkena dampak langsung proyek pembangunan kereta cepat. Yang tadinya dia tidak bekerja, sekarang bisa bekerja, yang awalnya dia tidak punya usaha melihat banyak tenaga kerja dari luar, akhirnya dia buka warung yang akhirnya memunculkan pelaku-pelaku ekonomi kecil gitu, seperti itu. Terdapat satu dusun di Desa Mandala Sari yang terkena dampak langsung proyek ini. Saat pembebasan lahan, warga mendapat kompensasi 3 hingga 5 kali lipat dari nilai jual objek pajak atau NJOP yang berkisar 40 hingga 85 ribu rupiah per meter. Kalau per meter pertama itu ada yang 250 per meter, nanti dikali berapa gitu kan, nah jadi rata-rata kisaran 250 dengan 200 gitu kan. Nah jadi sekarang kalau agak umum sekarang, bukan program gitu yang beli, itu kisaran per patok itu 60 juta sampai 80 juta. Selain di wilayah yang terkena dampak langsung pembangunan kereta cepat, wilayah sekitar pembangunan juga menawarkan harga jual tanah dan bangunan dengan harga fantastis. Selain karena dekat dengan kawasan kereta cepat, akses mudah ke RSUD dan Polsek Cikalongwetan juga menjadi pertimbangan warga menjual tanahnya dengan harga tinggi. Jual tanah ini karena satu kebutuhan, mungkin keduanya buat invest juga karena sekarang ada kereta cepat, harga jual itu lebih tinggi beda dari yang sebelum ada kereta cepat gitu. Makanya kesempatan harga mumpung lagi tinggi, dijual, dipindahkan tanahnya ke belakang gitu supaya bisa bangun kontrakan sama rumah lebih gede mungkin. Dari situs jual beli properti pun, harga tanah di kawasan Cikalongwetan bisa mencapai 1,2 juta rupiah per meter persegi. Dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acufiarta Kartabi mengatakan, fenomena tingginya harga tanah yang terjadi di sekitar proyek kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC dinilai wajar. Hal itu sesuai dengan konsep ekonomi yakni supply and demand. Hanya saja menurut Acufiarta, hal yang perlu diperhatikan adalah kematangan rencana keuangan bagi warga yang telah menjualannya dengan harga tinggi. Saya kira spiritnya kita ingin membangun dan mempercepat pembangunan infrastruktur ya. Dan tentu saya berharap bahwa masyarakat juga pasti tidak akan dirugikan ya. Itu bisa dilihat dari harga yang terbentuk dari kesepakatan ya. Kemudian saya kira ya uang yang ada juga harus digunakan dengan baik dan benar begitu ya. Artinya perlu ada perencanaan begitu karena saya kira menyakut masalah uang ini kalau salah pengelolaan dan salah perencanaannya bukan tambah apa namanya sejahtera begitu malah menjadi tambah tidak sejahtera. Menurut Acufiarta, edukasi secara ekonomi penting dilakukan untuk pengelolaan keuangan. Ia juga menambahkan fenomena seperti ini tak hanya terjadi di sekitaran proyek KCIC, tapi sudah banyak terjadi di wilayah yang terkena dampak pembangunan strategis nasional. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Barat